Intro Bismillahirrohmanirrohim Sebagai ibu kota negara Australia bagian utara, penduduk wilayah ini termasuk sedikit karena hanya 1 per 5 dari kota Jakarta. Ya, tapi banyak sekali warga negara Indonesia yang bisa kita temui di sini karena mungkin iklim dan cuacanya yang sama persis seperti Indonesia. Yap, inilah kota Darwin. Intro Sub indo by broth3rmax Atmosfer tanah Australia langsung saya rasakan begitu mendengar suara di ceridu. Suaranya nyaring. Bagi suku aborigin penduduk asli Australia, Gemma di ceridu menyampaikan informasi penting. Intro Selain sebagai pengiring upacara agama, suku aborigin juga memainkan di ceridu sebagai alat hiburan. Bahkan sebagian menggunakan di ceridu untuk berburu. Sebab suara yang dihasilkannya bisa dibuat semirip mungkin dengan suara hewan tertentu. Butuh kelihaian untuk ciptakan suara khas ini. Secara adat, cuma laki-laki yang bisa memainkan di ceridu. Nuansa aborigin semakin terasa saat Diane memperkenalkan saya sebuah kegiatan yang sering dilakukan wanita aborigin, yakni merajut di libek, tas berbahan rumput, atau kulit pohon. Selain tas, berbagai bentuk lain juga bisa dihasilkan dari anyaman ini. Isabel Tidak sedap Gak segampang kan dilihat. Hasilnya sih kayaknya, oh cuma gitu. Bikin satu helainya aja. Aduh, gak jadi-jadi dari tadi. Wilayah utara Australia mendapat tekanan udara dari samudera Hindia dan Pasifik yang menciptakan udara hangat. Bila memasuki musim panas, sungai-sungai di sini pun alami kekeringan. Ya mungkin dalam setahun dua atau tiga kali, sungai ini ada airnya. Namun ketika musim panas, ya keadannya seperti ini. Mencoba menikmati hamparan luas ini, saya berkeliling menggunakan mobil. Biaya sewa roda empat di sini sekitar 45 dolar Australia atau 500 ribu rupiah per hari tergantung tipe kendaraan. Mengantungi surat izin mengemudi internasional bukan berarti bisa berkendara seenaknya. Harus tetap waspada dengan kehadiran satwa liar seperti ular, dinggo, imiung, atau kanguru. Bagi wisatawan seperti saya, mungkin bertemu kanguru adalah pengalaman menyenangkan. Tapi bagi petani atau perternak setempat, mamalia berkantung ini sering menjadi hama. Ia sering memakan ternak warga. Maka tak heran bila kanguru sering diburu. Dagingnya pun diolah menjadi steak atau sosis. Kota Darwin berpenduduk 110 ribu jiwa dan terdiri dari 50 etnis dan suku bangsa. Sejarahnya, pelaut Inggris yang pertama kali mendarat di utara Australia memberi nama kota ini dari nama ilmuwan Charles Darwin yang juga ikut berlayar. Iklim yang mirip dengan Indonesia membuat orang Indonesia mudah beradaptasi di sini. Memulai hari saya menuju Universitas Charles Darwin. Niat saya menemui salah seorang WNI Muslim, Fatih Natasha atau akrab dipanggil sasa. Sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia ini melanjutkan program magister di Charles Darwin University. Selain kuliah, sehari-hari sasa juga bekerja sekaligus berlibur di Australia menggunakan fasilitas Walking and Holiday Visa atau WHV. Setahun menjadi pemegang WHV, wanita 25 tahun ini sedang mengajukan izin menjadi permanen residen. Ya, tingkat kenyamanan hidup yang tinggi di Australia memang menarik banyak orang untuk menetap di sana. Apa ya, enak sih di sini sepi, terus ngemacet juga, jadi lebih nyaman. Terima kasih. Sasa ini membuat sasa dan sekitar 100 mahasiswa Indonesia lain yang kuliah di sini semakin betah berlama-lama di sini. Menggunakan jilbab, sasa sempat dipandang sebelah mata. Namun ia tetap percaya diri dan ramah kepada siapapun. Perlahan, tapi pasti pengakuan itu datang. Sasa bercerita tentang penghargaan yang diterimanya dari pemerintah Australia untuk mahasiswa internasional berprestasi. Jadi, award-nya itu, itu pokoknya setiap state, setiap state di Australia, nah government itu pengen merekognize international student. Kayak gitu, karena kan international student itu, pokoknya education itu adalah salah satu bidang paling besar di Australia, gitu kan, pendapatan paling besar juga, gitu. Jadi, nama programnya itu adalah, pokoknya pemilihan international student award atau international business student award, seperti itu. Alhamdulillah, kemarin aku dapet tuh yang international business student of the award, half the year-nya. Sebenarnya, aku nggak begitu tahu, soalnya itu kan rahasianya mereka ya, kenapa mereka milih. Terus, mungkin lebih passionate di, di bisnis. Terus, abis itu, kemarin juga aku sempat bantuin salah satu pebisnis yang ada di sini, di Darwin. Allah tidak akan menutup mata akan kegigihan hambanya, seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Bismillahirrohmanirrohim Tuntutan hidup membuat Sasa harus mencari nafkah sendiri. Mulai menjadi pekerja di peternakan dan perkebunan, pemetik buah, hingga pramu saji, semua pernah ia lakoni. Ia pun mengajak saya ke tempatnya sekarang bekerja. Ini rumah makan halal Ayuris milik Muji Rahayu, warga negara Indonesia yang menetap sejak 1999. Berada di dalam Gedung Darwin Central Hotel, restoran ini terasa sangat nyaman. Pilihan menunya banyak, serasa di negara sendiri. Hanya sebagian menu yang disesuaikan dengan lidah orang Australia. Lainnya, hmm, cocok bagi orang Indonesia yang memang banyak di kota ini. Memenuhi kebutuhan dengan yang halal merupakan kewajiban atas setiap Muslim sebagaimana perintah Allah melalui surat Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sasa mengajak saya kebangunan Megaha ini, Darwin Moss & Islamic Center. Di sini saya bertemu Anwar Lamaya, pria asli Indonesia berusia 67 tahun yang lahir di kampung Solor, Ternate. Beliau bercerita tentang pengalaman panjangnya berkehidupan Muslim di Australia Utara. Darwin pada waktu saya kemari itu penduduk cuma 45 ribu orang tahun 1974. Sebelum saya kompresi, kita waktu itu belum ada rasa mereka tidak senang terhadap Islam apa, belum ada. Ini baru-baru saja setelah Al-Qaeda itu bermulai penduduk. Mereka tidak mau, katanya buat apa bangun tempat teroris di sini. Tapi hanya satu dua saja yang banyak, yang tetangga-tetangga baik. Hanya satu dua orang saja di sebelah sini. Kalau untuk saya, saya merasa bangga dan Islam itu berkembang bukan saja harus di negara yang mayoritas Islam. Tetapi justru di sini, waktu orang Makassar masuk pertama atau 300 tahun yang lalu, Hanya macam tenda saja kecil, dia buat jadi masjid di situ. Kenapa begitu sudah di zaman ini, kenapa anda buat masjid. Berkat kegigihan Anwar dan kawan-kawan, pemerintah Northern Territory pun mempercayakan sejumlah bantuan untuk pendirian masjid ini. Saat sholat Jumat, masjid bisa menampung setidaknya 300 jemaah. Sementara saat idul fitri, jemaah membludak hingga 2 ribuan orang. Orang sholat bisa membludak hingga keluar halaman. Syukurlah, toleransi beragama di Darwin sangat tinggi. Kalau sudah begini, warga sekitar non-muslim turut memaklumi. Tak banyak kegiatan keagamaan atau aktivitas muslim yang dapat kita temui di Darwin. Hanya di masjid ini semuanya berpusat. Sejak tiga tahun lalu, pengajian ibu-ibu digelar rutin dua minggu sekali. Ada juga kegiatan yang rutin digelar setiap Sabtu. Di Aula Gedung Islamic Center, anak-anak muslim dari berbagai negara seperti Sri Lanka, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam mengenyam pendidikan agama. Kelas Madrasah ini langsung didampingi oleh Asim Razi, Sekretaris Komite Sekolah Komunitas Muslim Darwin. Usianya masih 20 tahun. Namun pria asal India ini begitu peduli akan pentingnya menanamkan ajaran Islam kepada anak-anak sejak dini. Saya datang ke Darwin 5 tahun lalu. Dan ketika saya datang ke sini, saya menemukan bahwa ini tempat yang perlu diperlukan Islam. Mereka perlu diperlukan Islam. Karena khususnya di negara seperti Australia, Mereka tersebut di banyak hal yang diperlukan di sini. Dan mereka perlu diperlukan kembali ke religi. Dan Islam Society of Darwin, Darwin Masjid, Ini adalah masjid-masjid di seluruh kota Da'wah. Jadi kami adalah tempat yang hanya dapat memberikan pendidikan Islam kepada anak-anak ini. Jadi kami percaya bahwa anak-anak ini perlu dikoneksi dengan religi. Supaya mereka bisa selamat di dunia dan akhirah. Tak puas dengan madrasah, Asim Razzi masih memperjuangkan pendirian sekolah Islam di kota buaya ini. Subhanallah, sebuah tekad yang mulia dari pemuda yang masih mengenyam pendidikan dokter di Universitas Charles Darwin ini. Saya percaya berkat orang muda seperti Asim Razzi, Cahaya Islam akan berpendar di berbagai penjuru dunia. Dan memberi kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan mempunyai ke Devastra Dalam Selainnya Dialah buaya muara Jumlahnya ada lebih dari 100 ribu ekor Populasi terbanyak buaya muara dapat ditemui di Northern Territory Australia menduduki peringkat kedua teratas tempat tinggal terfavorit reptil ini setelah Indonesia Di sini kita bisa dengan mudah menemui buaya di Adelaide River Wetlands Lahan basah yang berjarak 60 km dari kota Darwin Buaya sering bersembunyi di bawah tanaman-tanaman hijau Sepanjang pendungan Fogdam Conservation Reserve Melihat buaya di habitat aslinya bukan perkara sulit di sini Mereka tak malu-malu menampakkan diri bahkan mendekati perahu Pancing sedikit dengan daging segar Balah Mengandalkan kekuatan ekornya Buaya sebesar ini pun dengan mudah meluncurkan badannya keluar dari air Menyambar daging umpat Dengan usia harapan hidup hingga 70 tahun Buaya muara bisa tumbuh sepanjang 5 sampai 6 meter Dan bobotnya bisa mencapai 2 ton Deg-degan sekaligus penuh rasa keingin tahuan untuk bisa mendekatinya Di Northern Territory ada larangan memburu buaya Seseorang bisa dijatuhi dendam maksimal 844 juta rupiah Atau maksimal 5 tahun penjara bila menangkap, membunuh Atau kegiatan apapun yang mengganggu satwa liar tanpa izin Sejak Undang-Undang Perlindungan Buaya ini diperlakukan tahun 1971 Populasinya pun meningkat dari tahun ke tahun Selain Kanguru, Koala, dan Tasmanian Depol Buaya juga merupakan hewan khas negara Australia Dan di kota Darwin sendiri Buaya justru diletakkan di dalam akuarium Untuk menarik perhatian para pengunjung Inilah wahana yang tergolong baru di Darwin Di Krokosaurus Cove ini pengunjung bisa melihat perilaku buaya di dalam air Tanpa harus masuk ke dalam air Puluhan buaya berukuran kecil hingga yang sepanjang 6 meter Bisa diamati dari balik dinding kaca Wahana yang paling diburu orang ketika mengunjungi tempat wisata ini Catch of Death Pengunjung masuk ke dalam kolam buaya di dalam kandang kecil tembus pandang ini Fakta kekuatan gigitan buaya muara dewasa mencapai 3,5 ton membuat saya bergidik Walaupun sangat aman di dalam kandang akrilik setebal 5 cm ini Tetap saja dibutuhkan mental besar untuk berhadapan langsung dengan sang pemuncak ratai makanan ini Sensasi wahana Catch of Death atau kandang kematian ini mematok harga sekitar 1,5 juta rupiah per orang untuk tiket masuknya Selama 20 menit kita bisa lebih dekat bersama buaya Cukup mahal memang tapi ada alternatifnya Di kandang terpisah ini kita bisa berenang bersebelahan dengan buaya yang lebih kecil Jangan kan diburu buaya di kota Darwin malah menjadi objek wisata yang utama Lihat sedekat ini berenang sama buaya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih. Terima kasih.